Bencana longsor kembali terjadi di areal tambang PT Freeport di Mimika, Papua, tepatnya di Gosen Underground, selasa 14 Mei, sekitar pukul 9 waktu Indonesia Timur. Akibatnya puluhan pekerja terjebak di bawah reruntuhan longsor tersebut. Upaya penyelamatan terus dilakukan terhadap para karyawan PT Freeport yang terjebak di dalam reruntuhan longsor. Kapolda Papua Tito Karnavian mengatakan sudah mendapat informasi terkait adanya longsor di area Underground Bigosen PT Freeport yang saat ini tengah diupayakan evakuasi yang dibantu oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah, BNPBD, beserta aparat polreset tempat. Ya dapat informasi demikian ya, kita ada informasi adanya runtuhan di perowongan. Sekarang otomatis yang harus dilakukan pertama kali adalah evakuasi. Evakuasi Freeport ini memiliki sistem, sudah memiliki sistem, dia sedang mengumpayakan sedapat mungkin untuk melakukan evakuasi dari pihak kepolisian, perusahaan untuk mendukung upaya-upaya evakuasi tersebut. Kemudian kita juga menginformasi. Dikabarkan sekitar 40 pekerja tambang PT Freeport yang berada di tempat kejadian, sekitar 30 orang masih terjebak timbunan longsor, dan 5 orang lainnya terkena reruntuhan longsor. Tito Karnavian menambahkan, setelah semua pekerja yang tertimbun longsor berhasil dievakuasi, selanjutnya akan dilakukan penyelidikan terkait penyebab longsor tersebut, agar diketahui apakah longsor tersebut merupakan kesengajaan ataukah karena kelalaian. Sementara itu, pihak PT Freeport sendiri hingga saat ini belum mengeluarkan keterangan terkait musibah tersebut. Mosel Sisa Pali, Top TV